Peresmian rumah hunian vertikal di Palmerah, Jakarta Barat dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Warga Palmerah dapat hidup layak sama seperti warga masyarakat lainnya setelah menempati rumah hunian vertikal. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama staf beserta jajarannya, didampingi Wali Kota Jakarta Barat Uskuswanto, Camat Palmerah Joko Mulyono dan Jajaran Lurah, menghadiri peresmian rumah hunian vertikal 3 lantai untuk 9 kepala keluarga kakak di Kemanggisan Pulau RT 13, RW 08, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Terlihat dan terpantau, warga masyarakat Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, sangat antusias menunggu kedatangan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Heru mengatakan, selain di Palmerah rumah vertikal juga sudah ada di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemprov DKI dan Yayasan Buda Suci sedang mencari lokasi lain untuk dilakukan pembangunan atau renovasi. Pembangunan atau renovasi ada di wilayah Palmerah Jakarta Barat, Cempaka Putih, dan nanti bersama donatur akan bisa memilih tempat yang layak untuk dibangun lagi, kata Heru. Warga bisa merawat rumah yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI dan Yayasan Buda Suci agar tidak kembali kumuh, pesan Heru. Dalam waktu dekat pihaknya akan merenovasi rumah di Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, paparnya. Perawatannya rumah vertikal ini, penghuni sini ramai-ramai menjaga bersama. Listrikan sudah sendiri-sendiri, ucap Heru. Semoga bisa meningkatkan ekonomi bagi warga yang tinggal di rumah susun ini, tuturnya. Pemprov DKI Jakarta melalui program kolaborasi dengan Yayasan Buda Suci melakukan renovasi secara total. Sekarang bangunan itu sudah berubah menjadi permanen karena seluruhnya menggunakan tembok dan jendelanya dari baja ringan terangnya. Rumah tersebut awalnya tidak layak huni karena ada terbuat dari kayu atau non-permanen. Sekarang layak dihuni dan digunakan, tandas PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari Palmerah, Jakarta Barat, FN Dizes, melaporkan. Di bawah, kuliah mengatolahan ini bisa diperlukan untuk kepentingan rakyat itu sekalian yang masyarakatnya telah memiliki ini. Sehingga bisa diperlukan untuk kegiatan perusahaan, nanti untuk perawat, dan perlihatkan ekonomi di rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Saya atas nama pemilik dan pemohon rumah susun Baruka. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi, terutama PEPRO, dari mulai dari SMP, Pak Jumur. Dan dari perumahan dan pertanahan yang selalu melampiri saya untuk terlaksananya rumah susun Baruka. Mudah-mudahan hape yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur menjadi motivasi untuk hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.